Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman semuanya nah pada video ke-4 15 ini kita akan melanjutkan lagi itu masih di tabbar ya dan kali ini kita bagaimana cara membuat bottom tabbar nah jadi sebelum teman-teman yang mengikuti video ini pastikan dulu teman-teman udah mengikuti video ke-14 ya Nah karena disini saya langsung aja ya ke codingnya ini jadi ini adalah coding yang video sebelumnya ya itu tabbar yang bagian atas sekarang bagaimana kita buat tabbar yang bagian bawah nanti untuk buat sebuah aplikasi bisa kita gunakan atas aja atau di bawah aja dan juga bisa keduanya ya Nah caranya teman-teman eh nah untuk menambahkan tabbar nanti teman-teman buat disini eh di bawah body ya di bawah body ini ke body ya karena akan di bawah ini body nah bawahnya buat eh bottom navigation bar ya namanya kemudian material tak kurung tutup kurung nah seperti ini di dalam material kita tambahkan eh cahit ya cahit cahitnya yaitu tabbar ini tabbar ini tabbar nah ini tabbar oke kemudian tab ini adalah nah itu error ya karena ini belum selesai tab 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 ada widgetnya tab oke kemudian eh nah ini masih belum bisa error kenapa karena eh ini panjang kontrolernya ini ada empat ya jadi kita buat di atas ini teman-teman scroll lagi ke atas nah disini buat di atas operor write ini atas operor write ini tulisan operor write nah buat disini tab bar controller ini tab bar tab eh tab controller tab controller kemudian underscores tab nah itu tab bar controller ya titik 2 nah hmm pembel nah ini ties Под lu JACD indonescores escores tab bar kita bisa disini kalian ya tab bar tahun ini bisa disini disini kita kalian bisa kelima ditiolong title oke�� iniвет kamu lagi kalau sudah disini saya lihat tab baru nipennya oke, nah seperti ini ya nah kemudian di bawah ini kita buat tab-tabnya tab-nya yaitu seperti biasa teman-teman kan udah pernah buat juga ya sebelumnya itu cukup kita buat tab aja ya, tapi ruang besar tab koma, nah tab kita kan ada 4, jadi buat ini sebanyak 4 2, 2, 3, 4 nah seperti ini oke, nah ini masih belum bisa ya kenapa? karena tab-nya ini belum kita isi, misalnya kita mau isi dengan icon ya tab tab icon ya, ini sini kita buat icon pilih icon kemudian icon nah mana dia icon, kalau perlu untuk kurung ikon stick, misalnya message ya ikonnya ikon message oke, seperti ini oke, kita refresh oke nah kita tambahkan semua ikonnya disini disini juga disini juga oke nah ini ya oke, ini sebenarnya udah ya nah cuman tab-nya sebenarnya udah ada ini ya ini nah cuman warnanya ini kan standarnya putih jadi kita ganti dengan ya green ini ya ambil aja ini saya kopas aja kemudian kita tambahkan di dalam ini material nah tapi ini bukan background ya cuman color aja ganti dengan color oke, nah seperti ini misalnya ini saya ganti dengan kamera oke, kemudian ini message ya kemudian ini ganti misalnya dengan story store misalnya ini store dan lain-lainnya ya jadi seperti itu nah kalau teman-teman ingin nambahkan tulisan bisa juga tambahkan disini di bawah ikonnya text misalnya nah textnya apa ya nah textnya misalnya pesan pesan misalnya pesan nah seperti ini nah jadi teman-teman nanti bisa memakai yang di bawah aja itu tergantung style aja ya nah bisa pakai yang di atas aja ya atau yang di bawah aja jadi jangan saya sarankan gak gak dipakai keduanya ya kenapa? karena membazir ya ini atas bawah fungsinya sama jadi teman-teman hapus aja salah satu misalnya kita mau pakai yang di bawah nah hapus aja yang di atas ini ini ya hapus aja yang ini nah ini sampai tabar ya hapus misalnya saya hapus nah ini ya udah hilang jadi kita pakai di bawah aja ya ya nah jadi kalau ingin pakai yang di atas nah yang di bawahnya hapus nah gitu ya oke mungkin sampai disini dulu ya untuk pelajar button tabbar button tabbar dan kalau saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat driver navigationnya oke terima kasih assalamualaikum wr. wb katuh terima kasih